Sejarah Mei 1998 ini yang sebetulnya tidak terungkap dengan baik. Pelanggaran HAM apa yang sampai ngebikin semua orang akhirnya bergerak di Mei 1998 itu. Kenapa terjadi penolakan terhadap Udebarul? Karena kebebasan itu dirapa? Saya pernah dengar, Abang, katanya Undang-Undang Pengadilan HAM itu dibentuk untuk menyelamatkan Soeharto. Jadi nggak ada perintah penangkapan dari ICC. Itu gimana, Bang? Yang pengambil kebijakannya itu nggak sampai dibawa ke pengadilan HAM ya. Bagaimana kita menyiasati agar proses ini tidak kemudian jadi alasan untuk menutup proses judisial ini? Karena judisial kayaknya mentok. Karena itu diambil jalan untuk sambil proses judisial ini terus diupayakan supaya pemulihan dilakukan terlebih dahulu. Tapi dibatasi pada kasus yang sudah ada di kejar selalu. Tapi kalau untuk teman-teman kita yang baru mengenal gitu, itu gimana caranya mereka supaya mereka tetap paham isu-isu HAM ini gitu, Bang. Dan untuk mendukung perkembangannya nanti ke depannya gitu. Halo warga Siaga, salam jumpa kembali di Siaga Bicara. Semoga saat menonton atau mendengarkan potes ini, kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Kembali lagi di podcast Siaga Bicara kali ini bersama dengan saya, Pista, dan juga para Surama. Dan bersama kami juga sudah hadir Bang Ifdal Kasim sebagai Wakil Ketua Tim Penyelesaian Non-Judisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHAM. Halo Bang Ifdal. Halo. Apa kabar nih Bang? Kita udah lama banget gak ketemu? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Bang? Biasa, kesibukan sebagai profesional. Jadi banyak menangani kasus-kasus aja. Luar biasa. Terima kasih Pak Ifdal sebelumnya sudah menyebabkan waktu untuk datang ke podcast ini. Dan di podcast ini kita akan bahas, menglepas tentang HAM ya Pak Rasuya? Iya, karena ini penting Bang. Iya. Kita ini kan terutama di zaman generasiku. Ada semacam keterputusan ya soal sejarah masa lalu dan generasi sekarang. Iya. Makanya kita mau coba ngobrol-ngobrol nih kira-kira apa sih yang terjadi dulu ya. Dan gimana sih perkembangan hari ini? Iya, bener banget. Sebenarnya ini untuk menyambung keterputusan sama kejadian yang dulu ya. Karena kalau di berita itu banyak yang bilang cuma itulah kejadian 98, kejadian 98 gitu ya Bang. Tapi sebenarnya nih Bang, kalau kita semua boleh tahu secara lengkap pastinya Bang. Secara lengkap tapi lingkas. Kira-kira tuh sebenarnya apa sih Bang yang terjadi di Mei 1998 itu Bang? Oh iya, jadi memang saya kira sejarah itu kan sifatnya memang timbul tenggelam ya. Sangat terkait dengan kontaknya. Maka sejarah itu muncul kalau ada kontak. Nah misalnya ketika kita pilpres kemarin, nah muncul isu mengenai Mei 1998. Jadi karena itu orang pengen tahu apa sebetulnya yang terjadi. Nah Mei 1998 itu, itu sebetulnya satu situasi puncak ya. Di mana kekuatan-kekuatan demokrasi, pro-demokrasi itu terdiri dari mahasiswa kelompok-kelompok pro-demokrasi seperti wartawan, peks ya, kemudian NGO-NGO, akademisi, dan kemudian meluas ke kalangan pengusaha. Sehingga menjadi satu gerakan ya, yang memuncak di Mei 1998 itu. Karena pada Mei 1998 itu ada pemicunya yang membuat kelompok-kelompok ini bersatu. Apa pemicunya? Ada dua pemicu yang paling penting ya dari persiswa Mei 1998 itu. Itu diawali dengan penculikan terhadap para aktivis, aktivis pro-demokrasi ya. Itu kelompok-kelompok kaum muda yang mendirikan partai baru, kemudian juga menggalang satu kekuatan ya. Nah itu ada namanya PRD, ada namanya SMID. Ini mahasiswa-mahasiswa semua. Nah terjadi penangkapan mereka, penculikan terhadap aktivis mereka ya. Sebelumnya ada juga persiswa kuda tuli, itu penyerangan kantor PDP, di mana kemudian terjadi perburuan terhadap aktivis yang tergabung di dalam PRD tadi. Nah setelah terjadi penculikan itu, ketika para penculik ini keluar ya, artinya memberikan kesaksian di publik tentang bahwa mereka diculik oleh Kopassus, Nah itu menimbulkan satu amarah di publik, sehingga banyak terjadi demo-demo ya. Nah itu kemudian memuncak pada terjadinya demo di beberapa kampus. Nah kemudian terjadilah demo di kampus di Jakarta ini ya. Satu di Trisakti, satu di Trisakti, kemudian satu lagi, ini ya. Jadi kampus Trisakti itu ada dua ya. Satu di dekat Semangi itu, satu lagi di sana ya, gelonggol sana. Nah ketika terjadi aksi-aksi ini, ini ditanggapi dengan cara penurunan pasukan keamanan gitu. Jadi pasukan keamanan itu terdiri dari polisi dan tentara. Nah dulu berbeda sistemnya. Sebelum 1998, itu tentara lebih berada di depan gitu. Karena polisi itu menjadi bagian dari tentara. Ini namanya ABRI, Akatan Bersenjata Republik Indonesia, di mana Polri ada di dalamnya. Nah sehingga yang berada di depan, dalam proses penegakan hukum, itu diinisiasi terlebih dahulu oleh TNI. Nah TNI lah yang mengambil offer, polisi itu mengikuti aja. Karena itu terjadi penembakan terhadap mahasiswa-mahasiswa ini. Nah akhirnya tertembak ada tiga mahasiswa yang itu penembakan ini memicu kemarahan yang lebih luas. Terjadi kemudian pembakaran di beberapa tempat di Jakarta ini. Nah selain itu juga ada provokasi. Ternyata pembakaran-pembakaran di beberapa tempat itu di Jakarta ya, di wilayah-wilayah terutama di wilayah-wilayah di mana penduduknya dominan Chinese. Ya itu di kota ya, di kota itu kemudian di wilayah Pruid. itu kan dominan tempat tinggal komunitas Chinese. Di kota juga, perdagang di kota itu kan banyak Chinese semua. Terjadi penyerangan ya. Nah penyerangan itu tidak spontan, tapi sepertinya ada yang men-scenario-nya gitu. Karena selain skenario ini kan kemudian mereka datang dengan membawa sedikit orang, tapi kemudian diikuti oleh masyarakat yang ada di pasar pada saat itu. Yang itu kemudian masyarakat yang ada di pasar itu yang kemudian ikut-ikut mengambil menjarah barang-barang di pertokohan itu. Termasuk melakukan pembakaran di beberapa supermarket. Supermarket seperti di supermarket Jogja ya, di Cipinang, dan supermarket Goro di Pasar Minggu. itu semua terjadi pembakaran itu dan menyebabkan banyak sekali korban. Ada korban yang terbakar banyak sekali di Cipinang itu ya, dan di kota juga. Nah di tengah-tengah ada kebakaran, ada penjaraan, dan seterusnya juga ada perkosaan di wilayah sana, pasar sana ya, di kota sana, di pertokongan-pertokongan di kota sana. Nah ini, inilah yang disebut Mei 1908 itu. Jadi Mei 1908 itu dimulai dengan satu peristiwa gerakan-gerakan pro-demokrasi, mulai ingin sistem politik berubah, tidak lagi dikontrol di bawah tentara ya, dan Suharto, tapi terbuka lebih demokratis. kemudian terjadi pendudukan karena adanya peristiwa-peristiwa ini dan tokoh-tokoh oposisi sudah mulai bersatu ya, untuk untuk membangun kekuatan itu, kemudian terjadi pertemuan antara tokoh oposisi yang terkenal waktu itu ya, itu Amin Rais, Gus Dur, dan Medawati yang melahirkan deklarasi Ciganjur. Nah ini, semua membuka satu suasana yang di mana masyarakat bermodong-odong turun ke jalan, mendukung apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Termasuk, mahasiswa kemudian menduduki gedung MPR. gitu ya, jadi belum pernah dalam sejarah demontrasi di ujung rasa itu masuk ke DPR dan naik ke atap gedung yang bagus itu ya, di MPR itu. Nah, karena mahasiswa sudah menduduki MPR dan keamanan juga sulit mengontrol ini semua, karena di di kalangan apa, keamanan, terutama di kalangan TNI, abri, gitu ya, itu agak sulit mengkonsolidasi, mengatur kembali ya, menertibkan kembali suasana yang sudah luas. seperti ini. Nah, karena itu, melihat situasi seperti ini, kemudian suatu mengumumkan, di istana dia menyatakan lenser, lenser dan menyerahkan kepada Habibie untuk mengganti dia. Nah, itu disambut sukacita oleh mahasiswa di DPR, di gedung MPR itu terjun ke kolam yang untuk untuk air pancur itu. Nah, singkat ceritanya kan, setelah Suharto lenser, Presiden berada di tangan Habibie, Habibie kemudian melakukan perombakan, merespon, mengakomodasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat. Nah, kemudian diadakanlah perubahan-perubahan. perubahan-perubahan terhadap sistem politik. Nah, tapi yang paling penting di situasi seperti ini, Habibie kemudian membentuk tim TGPF namanya. Apa itu, Bang? Tim pencarian pencarian fakta. Tim independen, tim gabungan pencarian fakta, independen. TGPF ya, tim gabungan pencarian fakta. TGPF ini dibentuk oleh Presiden Habibie dengan menunjuk, mengangkat anggota-anggota yang berasal dari, tidak hanya dari kalangan pemerintah, tapi juga dari kalangan NGO, masyarakat. Nah, dari pemerintah ada dari Kejaksaan, dari Polisi, dari Kementerian Hukum dan HAM, yang dulu Kementerian Kehakiman ada dari POM juga. Nah, dari masyarakat ada beberapa tokoh NGO, salah satunya Direktur ASA waktu itu Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara. Juga ada anggota Komnas Pak Marjuki dan Rusman. Nah, apa tugas dari TGPF ini? Tugas dari TGPF ini mencari dalam menjelaskan terjadinya mengapa terjadi periswa MES 98 itu, faktor-faktor penyebabnya apa, kemudian berapa jumlah korban yang terjadi dan yang paling penting adalah apakah benar terjadi perkosan atau tidak pada periswa itu. Nah, dan TGPF ini diminta bekerja secara independen dan hasil hasil dari penyelidikan dia itu harus diumumkan kepada masyarakat. Nah, mereka diperbuang waktu kerja sangat singkat itu tiga bulan untuk merekonstruksi kembali peristiwa ini. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, di samping ada TGPF, di masyarakat juga terjadi usaha untuk menjelaskan peristiwa ini. Nah, misalnya di kalangan NGO itu membuat satu aliansi untuk juga menginvestigasi, mencari tahu fakta sejujurnya dari peristiwa MES 98 ini. itu dibuatlah tim kemanusiaan ya. Tim kemanusiaan itu dipimpin oleh Romo Sandiawan ya. Nah, dialah yang tim relawan kemanusiaan ya. Nah, tim relawan ini juga bekerja untuk mendapatkan fakta. Selain mendapatkan fakta juga menghitung jumlah korban yang real ya. Terutama ini, korban perkosaan. Sebab korban perkosaan ini kan mereka takut untuk menampilkan diri ya. Untuk bicara mengungkapkan. Karena kan ada stigma kalau mereka mengungkapkan diri mereka korban perkosaan itu kan nanti terganggu masa depannya. Karena biasanya keman-keman perkosaan ini masih ya muda-muda ya. Perempuan muda-muda. Nah, karena itu itu diperoleh secara diam-diam. Pengakuan secara diam-diam melalui ya ininya dokter kemudian melalui apa namanya orang-orang yang mereka percaya ya untuk mengungkapkan apa yang dia alami. nah itu banyak yang ditemukan. Ternyata banyak juga yang menjadi korban perkosaan ini. Tetapi data ini selalu dibantah ya oleh oleh apa sebagian dari anggota DPR pada saat itu mengatakan tidak ada perkosaan. Sebetulnya perkosaan itu ada. Dan itu bisa diperoleh lagi ya. Nah, sekarang apa hasil dari TGPF ini ya? Nah, TGPF ini kemudian mengatakan hasilnya itu mengatakan bahwa persoan main 98 itu terlihat seperti ada desain. Ya, dan dilihat ada usaha untuk melakukan kudeta gitu. Tersamar gitu. Nah, karena situasi Jakarta itu seperti tidak ada kontrol. Jadi, Pandap Jayanya tidak ada. Kemudian Kapoldanya tidak ada. mereka lagi semua ada di malam waktu itu. Itu kejadian. Kisinya kontrol tentang keamanan itu menjajahkan. Tidak ada arahan yang jelas. Tidak terjadi peristiwa ini yang begitu luas. Nah, selain itu juga apa namanya ada ada upaya untuk memotong ini kelompok pro-demokrasi ini. Nah, jadi di jadi ada kekuatan internal di dalam tubuh Abri pada saat itu yang berusaha untuk menjaga kelangsungan pemerintahan Soeharto. Nah, dengan melakukan juga ini penggalangan kekuatan dari mereka. Nah, karena itu pada saat itu ada pengerahan pasukan di sekitar Monas. Oh, oke. Nah, yang mau ke istana. Pada saat itu presidennya sudah ganti. Presidennya sudah ditangan Habibi. Nah, jenderal yang datang masuk ke istana untuk bertemu dengan Habibi. untuk meminta statusnya seperti apa dalam situasi seperti ini. Tapi dicegah oleh atas militer presiden pada saat itu Pak sintong penjahitan. Nah, inilah sebetulnya sejarah May 98 ini yang sebetulnya tidak terungkap dengan baik. Karena itulah ini yang terpotong. Karena apa namanya, presiden May 98 ini tidak tidak menjadi bahan dalam diskusi-diskusi di masyarakat. Apalagi di pelajaran-pelajaran sejarah. Praktis tidak ada. kemudian juga proses pengungkapannya juga tidak tuntas. Diungkapkan melalui TGPF tadi, tapi rekomendasi-rekomendasi TGPF untuk mendidaklanjuti temuan itu dengan proses hukumnya itu tidak jalan. Sehingga dia hanya menjadi rekomendasi yang beberapa memang dilaksanakan tapi yang lain tidak. Misalnya ada yang beberapa dilaksanakan itu adalah misalnya Presiden Nabi Bic secara tepat karena pada peristiwa itu banyak korban kekerasan perempuan dia kemudian mengeluarkan kepres membentuk Komnas Perempuan. Komnas Perempuan ini muncul dalam situasi ini dalam situasi bagaimana upaya untuk mencegah perempuan menjadi korban dalam satu situasi politik seperti 98 itu. Sedangkan proses hukumnya tidak jalan. Nah, oleh karena itu setelah berjalan lama beberapa tahun kemudian Komnas berusaha membuka kembali kasus ini melalui penyelidikan Komnas karena Komnas itu kan punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang diduga melakukan pelanggaran HAM yang berat ya. Nah, karena itu Komnas membuka peristiwa ini peristiwa M8 ini. Tahun berapa itu Bang dibuka lagi? itu sekitar 2001 ya. setelah TGPF melakukan langsung melanjutkan. Berarti penyelidikan pro justisia? Pro justisia. temuan penyelidikannya juga tidak berjalan dengan mulus karena hasil penyelidikan Komnas selesai tapi begitu diserahkan kejahatan agung dia mandat kejahatan agung. Jadi tidak berwujud kepada penyelidikan jadi hanya dibatas penyelidikan oleh Komnas. penyelidikan kan di tangan kejahatan agung atau jaksa agung. Nah di peristiwa M8 ini ada banyak peristiwa lain ya selain M8 itu lebih kepada terjadinya pergolakan tadi kebakaran tapi juga ada peristiwa namanya Trisakti Trisakti Semanggi 1 dan 2 itu setelah M8 kalau yang Trisakti itu yang penembakan nah itu semua diselidiki oleh Komnas kemudian Komnas membuka penyelidikan terhadap Trisakti kemudian Semanggi 1 dan 2 nah Semanggi 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 ini dibagi 2 1 Semanggi 1 1 Semanggi 2 Semanggi 1 ini proses penembakan dari jembatan Semanggi itu ke Universitas disitu nah sedangkan Semanggi 2 itu demo mahasiswa yang dilawan yang dilawan dengan kelompok kelompok ini apa namanya laskar-laskar gitu lah dikerahkannya itu dibuatnya horizontal ya konflik ya jadi horizontal kemudian di belakang mereka itu ada tentara terjadi penembakan segala macam di jalan Sedirman jadi untuk mencegah mahasiswa masuk ke MPR gitu ke DPR nah itu terjadi penembakan juga pada saat itu nah itu disebut dengan Semanggi 2 tapi walaupun waktu dan tempat yang berbeda antara Semanggi Trisakti Semanggi 1 Semanggi 2 itu waktu waktunya berbeda tidak dalam tahun yang sama tapi tahun yang berbeda tapi itu jadi satu oleh Komnas karena persiwanya sama latar barangnya sama nah semua persiwa-persiwa ini sebetulnya sudah di sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas mulai dari May 28 Semanggi 1 2 dan Trisakti Rusat Kelompok Peristiwa dengan 3 penyelidikan cuma penyelidikan-penyelidikan ini berhenti sebagai penyelidikan nah itu penyelidikan itu dilakukan sebelum saya jadi masuk di Komnas jadi itu sebelum saya penyelidikannya nah selain penyelidikan oleh Komnas DPR juga membentuk tim tim untuk apa menyelidiki peristiwa ini dia menyelidiki peristiwa Semanggi 1 dan 2 nah peristiwa Semanggi 1 dan 2 ini oleh DPR Pansus ya panitia khusus mereka membentuk panitia khusus melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini nah hasil panitia khusus itu mengatakan tidak ada pelanggaran ham yang berat pada peristiwa Semanggi 1 dan 2 nah ini yang menjadi kontroversi yang kemudian oleh kejasan agung tidak meninjak lanjuti hasil penyelidikan Komnas sementara Komnas mengatakan ada pelanggaran ham yang berat nah ini yang menggantung sampai sekarang sampai sekarang persetua-persetua ini hasil penyelidikan Komnas ham ini berhenti di di kejasan agung tidak ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan bang sorry yang tadi yang DPR itu dia bertindak atas bagian dari proses apa pengadilan ham atau memang itu inisiatif aja bang supaya teman-teman juga apakah itu bagian dari proses pengadilannya atau itu cuma tandingan aja sebenarnya sebetulnya begini jadi DPR itu kan berdasarkan undang-undang pengadilan ham itu kan diberikan ada semacam kewenangan kepada dia untuk menyampaikan kepada presiden rekomendasi kepada presiden agar presiden mengeluarkan capres untuk pengadilan terhadap satu peristiwa ad-hoc ad-hoc karena dia menge-hoc ad-hoc kan nah kan persenganya di sindik itu sebelum undang-undang pengadilan ham 2001 Mei 98 nya oleh DPR itu mengartikan sebelum mereka mengeluarkan rekomendasi kepada presiden mereka perlu tahu dulu faktanya mereka kemudian membuat pansus pansus itu sebetulnya bukanlah penyelidikan pansus itu kan hanya sekedar mencari fakta untuk meyakinkan anggota DPR dalam mengambil kebijakan politik untuk dituruskan kepada presiden jadi sehingga berbeda dengan kewenangan Komnas Komnas itu diberikan kewenangan melakukan penyelidikan produksi sedangkan DPR kan tidak jadi harusnya kan secara hukum yang diacu yang produksinya bukan bukan yang DPR yang DPR itu kan lebih politis dan sebetulnya DPR itu tidak perlu melakukan penyelidikan atau membentuk pansus ya untuk mengambil keputusan politik mengeluarkan rekomendasi kepada presiden dia cukup menunggu hasil penyelidikan Komnas Komnas menyerahkan kepada DPR selain menyerahkan kepada kejahatan agung nah berdasarkan hasil penyelidikan Komnas dia bisa memberikan keputusan politiknya apa sehingga tidak terjadi pengulangan bukan pengulangan karena beda cara melakukan pencarian faktanya tapi kan itu itu seperti menghabiskan energi aja waktu karena bisa bisa diperingkas dengan cara DPR untuk ada keyakinan untuk mengatakan ini benar atau tidak ada pelanggaran HAM yang berada atau tidak nah dia butuh dokumen kan dia butuh bahan nah bahan itu bisa diaprolin dari Komnas karena Komnas yang punya otoritas melakukan penyelidikan politik sosial itu dengan prosedur yang ada prosedur yang tersendiri kan nah bang kan sebenarnya bisa dikatakan Mei ini sebenarnya puncaknya ya bang Mei 98 itu puncaknya sama didukung juga ada kejadian yang terisakti semanggi 1 semanggi 2 tapi sebenarnya dibalik itu bang sebelumnya itu emang ada pelanggaran pelanggaran HAM apa gitu yang sampai ngebikin itu semua orang akhirnya bergerak di Mei 98 itu ya karena begini sebelumnya kan ada ketiakkuasan terhadap pemerintahan Orde Baru jadi dianggap pemerintahan Orde Baru ini mengekam kebebasan baik kebebasan menyatakan pendapat kebebasan berorganisasi kebebasan berpolitik pengadilan dikontrol polisi dikontrol dan semuanya jadi satu-satunya yang bisa dilakukan pada periode itu yang diberikan kebebasan itu adalah melakukan kegiatan ekonomi dan itu pun pada bidang-bidang tertentu saja karena ekonomi juga dikuasai oleh oligarki juga gitu ya ada oligarkisnya dan juga dimonopoli juga oleh anak-anak presiden ya nah jadi pada masa Orde Baru itu mungkin kan banyak dari generasi yang sekarang ya millennial atau generasi Z itu tidak bisa memahami konteks kenapa dulu terjadi penolakan atau membuat suatu itu leder ya karena sejarah tentang itu kan memang tidak di tidak diberikan yang diberikan kan yang bagus-bagus misalnya secara sederhana kita kan sekarang orang mendapatkan informasi itu kan lebih mudah simple ya itu melalui potongan-potongan berita-berita artikel gitu ya bang ya artikel kemudian membuat video kecil-kecil tiktok kemudian membuat apa itu ringkasan-ringkasan ini ya quote gitu ditulis misalnya ditampilkan suatu enak zaman enak zaman ketol ya benar ada quote itu bang ya jadi di compare dengan situasi sekarang yang situasi sekarang kan ada kebebasan politik tapi tetap masalahnya sama dengan di zaman Odeh Baru yaitu ekonomi tidak sebaik di masa Odeh Baru nah inilah yang melatih terbakangi dulu ya kenapa terjadi penolakan terhadap Odeh Baru karena kebebasan itu di rapas hak hak yang paling fundamental misalnya kebebasan berbicara berepresi berpendapat kemudian juga berorganisasi kemudian berpolitik dulu partai tidak sebanyak sekarang tidak boleh orang mendirikan partai politik seenaknya kemudian lembaga yudikatif pengadilan makam agung makam agung itu kan berada di bawah kementerian kehakiman jadi tidak independen dia berada di bawah presiden nah kemudian juga polisi-polisi itu menjadi bagian dari TNI ABRI hingga dia tidak tidak bisa bekerja secara sebagai penegak hukum yang independen juga nah selain ada penyelagunaan kewenangan juga dalam hal ekonomi terjadi banyak sekali korupsi dan seterusnya nah ini semua yang melatar belakangnya kenapa ada penolakan terhadap Ode Baru nah sebelum 98 itu ya sebelum puncaknya itu itu sudah banyak sekali terjadi penangkapan penangkapan terhadap para aktivis di berbagai kampus 29 Juli yang saya bilang itu kemudian sebelum 29 Juli juga ada banyak yang lainnya selain penangkapan terhadap aktivis-aktivis kelompok-kelompok pengajian ya kelompok-kelompok pengajian seperti yang terjadi di Lampung kemudian Tanjung Periuk dan seterusnya itu kan semua adalah pengekangan terhadap kebebasan orang ini semua pelanggaran nah karena itulah masyarakat generasi yang baru ini dan tokoh-tokohnya pada saat itu ada Kusdur ya ada Amin Rais ada Megawati itulah sebagai figur saat itu yang menjadi di apa namanya lokomotif dalam proses perubahan ke demokrasi nah dalam proses perubahan ini terjadi banyak pelanggaran HAM khususnya pada tahun 98 itu dan sebelum 98 sebelum 98 itu ada kuda tuli ada penculikan aktivis dan seterusnya nah di 98 itu ada Meg ada Trisakti semangis 1 2 kemudian ada beberapa yang lain nah semua pelanggaran-pelanggaran HAM ini tidak perlu semua di di pertanggungjawabkan ke pengadilan hanya hanya ada satu yang diajukan ke pengadilan itu kasus Tanjung Priok pembunuhan atau penembakan terhadap aktivis Islam ya di Tanjung Priok nah Tanjung Priok ini juga kenapa diajukan ke pengadilan itu sebetulnya untuk memberi keseimbangan dengan peristiwa Dili peristiwa Timur-Timur lepasnya Timur-Timur jadi di 98 ini ada banyak gejelak politik ya setelah terjadi penggulingan Suhato itu dan Presiden di tangan Habibie Habibie orangnya lebih liberal ya lebih terbuka pemikirannya dan karena itu dia mencoba mengambil keputusan secara demokratik mendengarkan aspirasi masyarakat nah termasuk keputusan dia mengenai Timur-Timur karena Timur-Timur itu kan dulu berada di bawah jajahan kita ya dia menjadi bagian dari provinsi salah satu provinsi Indonesia Timur-Timur cuma Timur-Timur di Timur-Timur sendiri mereka sebagian besar tidak mau menjadi bagian Indonesia sebagian sebagiannya lagi menjadi bagian ingin menjadi bagian Indonesia itu adalah elit-elitnya disana tapi kan gerakan perlawanan disana juga sangat besar dan didukung oleh dunia internasional nah karena itu kemudian Habibie karena kita juga mengalami masalah ekonomi pada 98 ini sebetulnya terjadi kenapa suatu tulisnya juga dipucu oleh soal ekonomi negara-negara yang memberikan hutang kepada kita itu menahan ininya invest tidak lagi memberi pinjaman termasuk negara-negara yang menjadi investor di Indonesia juga menahan diri juga sebab terlalu ini apa penggunaan APBN kita itu tidak efisien karena dibelanjakan untuk kepentingan-pentingan yang tidak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi justru untuk kepentingan perang seperti membiayai perang di Timur Timur di Aceh kita juga ada persoalan di Aceh ada juga persoalan di di Papua gitu nah ini yang menyebabkan melihat beban ekonomi yang sangat tinggi ini Presiden Habib ini mengambil kebicaraan ya oke Timur Timur silahkan buat semacam referendum di sana ekonomi Indonesia atau atau menjadi negara sendiri nah dibuarlah di sana kemudian referendum nah hasilnya kemudian mereka mereka lebih banyak waktu vote itu pilih mereka nah waktu diumumkan kemenangannya itu terjadi bumi hangus di Dili di beberapa kota besar di Dili di Fui Kekke dan beberapa kota yang lainnya itu terjadi pembunuhan banyak-banyak pada kondoran itu nah peristiwa ini kan mendapat karena kan Timur Timur itu menjadi perhatian internasional karena dunia internasional juga tidak mengakui Timur Timur itu bagian dari Indonesia hanya beberapa negara aja gitu kan tapi statusnya di dunia internasional masih status di bawah proses dekurnalisasi nah ini karena timur-timur bisa diajukan ke pengadilan untuk bakar diambil Tanjung Priok maka itu dulu setelah reformasi itu pengadilan HAM itu yang terjadi di Jakarta satu untuk Timur Timur satu untuk Tanjung Priok itu aja yang terjadi satu lagi setelah itu belakangan kemudian ada pengadilan HAM di Makassar nah Makassar itu mengadili peristiwa di Papua peristiwa yang apa namanya yang terjadi di wilayah Habepura nah setelah itu tidak ada lagi proses pengadilan pengadilan HAM ini saya pernah dengar abang katanya undang-undang pengadilan HAM itu dibentuk untuk menyelamatkan Soeharto supaya dianggap Indonesia punya willingness jadi gak ada perintah penangkapan dari dari ICC itu gimana bang jadi memang begini ya jadi waktu memang pengadilan HAM kita itu memang tidak bisa kita lepaskan dari kontak internasionalnya karena ada peristiwa diri peristiwa setelah apa pemungkutan suara di sana itu kemudian PBB membentuk tim investigasi juga melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di pasca jajah pendapat di timur-timur nah Indonesia juga bikin Komnas HAM juga melakukan penyelidikan terhadap peristiwa bekas setelah jajah pendapat itu nah kemudian terjadilah proses negosiasi ya dimana PBB dalam hal ini dipimpin oleh ketua Dewan HAM PBB ketua Dewan HAM PBB waktu itu adalah bekas Perdana Menteri ya Mary Robinson Mary Robinson ini sangat terkenal ya jadi memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia internasional nah dia mencoba menggalang negara-negara anggota PBB untuk mendukung dibentuknya pengadilan HAM internasional untuk kejahatan yang terjadi di timur-timur ya dia udah bicara dengan sekjet PBB waktu itu Kofi Anan dan juga ke Dewan Keamanan ya untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk timur-timur nah tapi Indonesia waktu itu kan udah mulai reformasi presidennya Habibie mulai terjadi perubahan-perubahan ya misalnya apa TNI dikembalikan ke Barat ya mereka tidak boleh lagi urusan keamanan polisi dikeluarkan dari dari ABRI dia menjadi institusi sendiri yang mengurus keamanan dalam negri ini keluar tab MPR yang memisahkan TNI ABRI dan jadi karena itu namanya kembali TNI dan Polri tidak lagi ABRI gitu ya nah dan banyak perubahan lain termasuk dalam konteks ini apa namanya muncul apa namanya menteri negara urusan HAM kemudian makam agung dipisahkan sendiri kementerian kehakiman jadi jadi apa namanya dari kementerian hukum dan perundang-undangan ya dulu kementerian hukum dan perundang-undangan HAM sendiri kita paham dulu HAM sendiri bang sendiri kementerian negara dulu kementerian negara urusan HAM itu dibuat oleh Gus Dur setelah setelah Pak itu setelah Pak Habibi ya nah dari proses itu kita melakukan lobby yang cukup dengan modal seperti itu kita bisa meyakinkan dunia internasional pada saat itu ya diploma-diploma kita pada saat itu bisa meyakinkan dunia internasional bahwa kita ingin mengadili sendiri pelaku kejahatan kita di dalam negeri tidak di internasional nah karena itu buru-buru dibuat ini pengadilan HAM di Indonesia untuk mengatasi rapat di PBB untuk memutuskan pengadilan ad hoc-nya kita kemudian menerbitkan perpu perpu nomor satu tentang pengadilan HAM itu dikirim ke sana pas lagi sidang di sana kita menunjukkan bahwa kita sudah mulai menyiapkan pengadilan di sini nah itu yang membuat karena kita kita juga lobby cukup intensif ya akhirnya diputuskan dan itu vote juga vote itu kita cuman menang satu suara gitu karena kita berhasil melobby ini melobby salah satu negara Afrika ya yang juga apa namanya Rwanda ya yang juga jadi adol ya diadili di pengadilan HAM internasional nah suara Rwanda itu tidak memberi dukungan untuk untuk pembentukan pengadilan HAM jadi kalah satu suara akhirnya tidak jadi di bentuk pengadilan HAM sehingga jenderal-jenderal kita yang menjadi tersangka dalam kasus Timur-Timur itu tidak diadili ke pengadilan HAM tapi diadili di dalam negeri di dalam negeri terbentuklah pengadilan HAM ad hoc untuk Timur-Timur ya kan kita tahu beberapa jenderal diadili di situ ada jenderal Adam Damiri cuman pengambil-pengambil kebijakannya itu tidak sampai dibawa ke pengadilan HAM ya itu yang waktu itu kan yang bertanggung jawab keamanan secara keseluruhan itu kan di tangan Menko Polbuku Menko dulu Menko Polbukan Pangap itu Pangap Menko Polbukan itu satu kalau sekarang bisa jadi dia sebagai Palmi Mahabri sekaligus juga adalah Menko Polbukan itu nah tidak sampai ke situ ini nya pengambilan pertanggung jawaban ya keseluruhan Timur-Timur itu jadi ini sebetulnya memang memang kalau mau dibilang dididikannya pengadilan HAM nasional itu tujuannya untuk mengatasi pengadilan internasional itu betul karena memang kita berusaha untuk tidak diadili ke karena itu mengganggu reputasi negara juga sehingga apa apa namanya kita gak mau di kalangan aktivis juga terjadi perbedaan pendapat ya ada yang mendorong pengadilan internasional aja tapi ada juga yang dalam negeri nah kita yang berugumentasi di dalam negeri ini ini kan ingin ada penguatan di dalam negeri juga terhadap institusi hukum kita dan juga belajar mengadili kejahatan HAM yang berat ini apa generosida dan kejahatan terhadap manusia aja ada proses pembelajaran juga dari proses itu untuk menguatkan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia pada masa itu tapi kan kita lihat semua proses ini 20 tahun setelah itu kita lihat sekarang kan situasinya tidak tidak banyak berubah setingga pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi itu tetap tidak memberikan dampak bagi terjadinya perubahan terhadap secara kita mengelola negara cara kita mengelola negara baik mengelola institusi yang menggunakan kekerasan institusi pengguna kekerasan itu kan di kita ada dua yang satu polisi yang satu satu lagi itu kendara nah sekarang setelah reformasi itu kan yang boleh yang langsung berhadapan dengan masyarakat itu kan polisi misalnya dalam nunjuk rahasa dalam macam-macam itu kan langsung polisi tentara baru setelah itu tentara kalau ada permintaan bantuan dari polisi baru ikut tapi kan dalam dalam peristua-peristua yang lain ya di tempat-tempat lain seperti di Papua seperti sekarang ini itu kan kita lihat TNI juga bisa langsung melakukan inisiatif sendiri untuk menjaga keamanan di Papua itu atas nama menjaga ketertaman masyarakat dan terusnya mereka juga bisa melakukan operasi karena memang banyak ya Bang disana kenapa karena memang banyak posisi eh apa personil-personil TNI di Papua gitu ya Bang tidak terlalu banyak karena kan apalagi sekarang ya sekarang karena situasi di Papua semakin tinggi tingkat ketidakstabilannya ya gangguan keamanan publik sangat besar ya orang tidak nyaman ya tidak bisa pergi ke gereja pergi ke pasar dengan nyaman karena takut nanti disergap oleh apa itu OPM atau yang lainnya nah ini yang membuat kemudian eh apa penjagaan keamanan disana diperketat nah apalagi kan eh Panglima TNI itu pernah mengatakan ya eh bahwa disana itu eh tidak mereka tidak lagi disebut sebagai gerombolan pengacau keamanan ya tapi disebut sebagai kelompok separatis gitu nah itu kan berarti apa OPM itu sudah diakui sebagai kekuatan bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah bukan lagi gerombolan pengacau keamanan kan kalau gelombolan pengacau keamanan itu yang mengangani polisi karena prosesnya penegakan hukum tapi kalau ini kan udah OPM itu udah dilihat sebagai gerliawan gitu dasar pengkhawatirkan kalau versinya ya Bang ya iya oke saya agak balik tadi Bang ke yang soal pengadilan HAM ya artinya kan proses pengungkapan kebenaran itu sudah pernah diupayakan ya dan kemudian gagal lalu kan kemarin ada upaya lain yang diusahakan lewat pengkapan hukum ya proses pemulihan non-judisial boleh gak Bang cerita Bang dari sekian kasus yang tadi Abang sebutkan sejauh mana hari ini pemulihannya dan kira-kira bagaimana kita menyiasati agar proses ini tidak kemudian jadi alasan untuk menutup proses judisialnya ya ya jadi kan tadi sudah seperti yang tadi saya sampaikan ya proses penegakan hukum melalui pengadilan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat itu berhenti ya stagnat ya berhenti di proses penyidikannya jadi kejaksaan sebetulnya undang-undang HAM itu kan memerintahkan pada jaksa agung jaksa agung yang kemudian nanti membentuk tim penyidiknya tapi bukan kepada institusi kejaksa anak kejaksa anak tapi kepada jaksa agungnya nah sekarang ya di luar tadi yang saya sebutkan Timur-Timur dan Tanyo Priyo dan Abekura sekarang ada sekitar 13 ya kasus pelanggaran HAM yang belum naik ke tingkat penyidikan nah jadi ada kasus 65 ya ada kasus Talang Sari ya kemudian ada kasus Mej 98 ada kasus apa namanya Trisati sepanggi satu ada kasus di Aceh ada kasus di Papua nah kasus di Aceh itu ada tiga yang sudah disekat penyidikannya nah karena kasus-kasus ini mengalami kemandikan tidak ada proses untuk apa ada kejelasannya karena selalu buntu ya pertemuan antara penyidik dan penyelidik itu selalu tidak menemukan konklusi yang jelas jadi tiap sekali bertemu penyelidik Komnasan dengan penyidik ke jasa agung itu tidak menemukan solusi bagaimana kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan nah karena berlarut seperti itu Komnas menyerahkan penyidikan ke jasa agung jasa agung membalikin lagi bolak-balik ya tidak pernah selesai nah karena itu pada pemerintahan kedua Presiden Jokowi dia memerintahkan mengkopol hukam Pak Mahfud MD untuk mencari jalan penyelesaian non-judisial karena judisial kayaknya mentok tidak jadi satu periode pemerintahan dia lima tahun itu mencoba mencoba proses judisial itu mentok tidak tidak ketemu solusinya nah karena itu dia mencoba di periode kedua dia menyelesaikan secara non-judisial non-judisial itu artinya mencari upaya alternatif alternatif dari penyelesaian pidananya nah karena korban-korban dari peristiwa ini sudah lama sekali mengalami kerugian ya menderita dan seterusnya karena itu ada keperluan mendesak untuk memberikan terlebih dahulu pemulihan kepada para korban ini apakah itu korban dari peristiwa 65 peristiwa 65 itu kan peristiwa yang hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia ini dan rata-rata kan usianya sudah sudah tua kalau pada saat peristiwa itu usianya 20an tahun atau 30 tahun sekarang kan umurnya sudah sudah setua semua tapi yang pada saat itu umurnya sudah 40 pasti sudah tidak ada lagi sekarang kan nah kemudian juga peristiwa apa namanya ini peristiwa Lampung misalnya itu juga sudah sudah pada tua juga semua nah karena itu diambil jalan untuk sambil proses judicial ini terus diupayakan upaya pemulihan dilakukan terlebih dahulu tapi dibatasi pada kasus yang sudah ada di Kejasa Agung yaitu 12 kasus nah sedangkan kasus di luar itu tidak karena kesulitan ya karena kan belum diketahui statusnya apa peristiwa ini tapi kalau ini kan yang 12 ini sudah ada statusnya dari hasil penjidikan komunasan statusnya disebut sebagai pelanggaran diduga merupakan pelanggaran yang berat nah dengan status itu maka ada ininya apa apa justifikasinya untuk pemerintah mengeluarkan keuangan negara untuk melakukan pemulihan nah kalau misalnya belum jelas ya misalnya ada laporan tapi kan itu harus ada proses formalnya dilakukan oleh lembaga formal untuk mengklarifikasi peristiwa itu nah lembaga formal itu siapa ya Komnas nah karena itu tertuju kepada 12 kasus nah sekarang prosesnya sudah berjalan ya jadi presiden mengeluarkan dua dua keputusan presidennya satu keputusan mengenai pembentukan timnya nah tim tim itu yang membuat mengelakukan klarifikasi terhadap korban-korban di 12 peristiwa itu itu sudah diserahkan kepada presiden hasilnya dan kemudian dari dari hasil itu kemudian presiden mengeluarkan satu instruksi instruksi presiden satu kepres instruksi presiden itu memberitakan kepada kepentrian untuk menyediakan pemulihan kepada para korban-korban ini nah sedangkan kepres itu untuk anggota yang memantau proses pemulihan ini nah jadi untuk kesehatan ya untuk memberi jaminan kesehatan itu tanggung jawab kementerian kesehatan kementerian kesehatan mengeluarkan kartu sehat eklusif itu diberikan kepada korban-korban 65 apa lagi petrus ya penembakan misterius kemudian lampung berdarah kemudian ini apa namanya peristiwa di Banyuwangi ya Dukun Santet dan sesuai nah itu dari kementerian kesehatan mengeluarkan kartu sehat kemudian kementerian sosial itu mengeluarkan kartu ini PKH ya apa namanya bantuan sosial ya PKH dan seterusnya seperti itulah kemudian kementerian kooperasi memberikan bantuan ini usaha UMKM kemudian kementerian PUPR menyiapkan rumah-rumah nah rumah-rumah itu diberikan di Aceh ya korban peristiwa apa namanya nih rumah gedung rumah gedung simpah KKA dan dan jamu kepo nah itu di di dididikan rumah-rumah untuk mereka selain rumah-rumah juga di BAS 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 itu dari kementerian pendidikan dan kementerian agama nah selain itu juga membuat ini membuat apa namanya situs-situs ya membuat di Aceh itu di rumah gedung itu sedang dimangun situsnya kayak museum gitu ya bang ya museum gitu jadi untuk mencegah tidak terulang kembali ya memorialisasi dibuat memorialisasi dalam bentuk ada semacam rumah kemudian kemudian ada tamannya dimana nanti disitu ada proses pembelajaran sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di wilayah itu pada saat dom itu nah sekarang nah sekarang prosesnya terus berjalan tapi sekarang juga mengalami stagnasi sejak pilpres itu mengkopolukamnya mundur apa namanya proses pemantauan terhadap terhadap berjalannya impresi di tadi gak bekerja lagi gitu nah sampai sekarang karena tip yang melakukan pemantauan itu udah berakhir Desember ya ya Desember kemarin berakhir sebetulnya mau dilanjutkan ya tapi terhalang karena proses ini sampai sekarang sehingga tidak sehingga itu menjadi pekerjaan bagian dari pekerjaan rutin dari kantor mengkopolukam sehingga pengawasan itu ada di tangan masing-masing mengkopolukam gitu misalnya apakah kementerian-kementerian tadi udah melaksanakan ini terhadap korban yang belum misalnya Banyuwangi kemarin Banyuwangi itu kan udah diperiksa semua siapa aja penerimannya jumlahnya berapa dimana aja udah by name by address gitu ini udah diserahkan apa belum sampai sekarang nah kemudian di Lampung juga begitu udah disiapkan kemudian di Jakarta Jakarta ini kan banyak ada Mesh 98 ada penculikan aktivis semagih 1 semagih 2 nah ini sejauh ini sekarang itu masih tidak tidak seperti tahun yang lalu gitu udah tidak berjalan dengan efektif dan sebenarnya rekomendasi ini tuh semua udah ada di reportnya tim PPHM itu ya jadi kan rekomendasinya kan meminta untuk dilakukan pemulihan dan itu udah dilakukan Presiden membuat instruksi ya dimana bebannya itu dibebankan kepada kementerian-kementerian nah kementerian-kementerian tahun anggaran baru itu udah membuat anggaran tentang itu kecuali yang tahun sebelumnya ya karena mereka baru mendapat instruksi itu kan sedangkan anggaran udah jalan tapi setelah itu mereka udah biasa nyusun jadi dari sebelum Desember itu udah menyusun untuk anggaran di tahun ini iya sebelum kesana saya pengen tanya bang jadi anggaran kan sudah di sudah dianggarkan untuk tahun sekarang ya berarti salahnya gini satu hal yang mengharukan bang kita dapat cerita dari 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 selalu sih saya lupa yang mana warga itu menggunakan uang PKH untuk kain kafan karena memang sudah tua tapi kemudian ada kekhawatiran kalau proses bantuan sosial ini dihentikan karena pertama tim PPH sudah selesai secara kepres kemudian yang kedua karena tadi presidennya berganti nah kira-kira ke depan ini proses pemulihan yang tadi abang sudah jelaskan apakah akan tetap berlanjut atau apa kira-kira tantangan yang bisa dibayangkan dari sekarang jadi kalau proses pemulihan itu harusnya berjalan terus karena kan impressnya tidak dicabut meskipun presidennya berganti impress itu kan tidak sama dengan timnya dengan kepres impressnya terus artinya dengan impress itu bekal impress itu kan maka kementerian yang mendapat tugas itu memas men ketika mereka menyebut anggaran pada tahun berikutnya mereka memasukkan ini di anggaran mereka gitu karena sebelumnya mereka harus karena belum teranggarkan ya padahal instruksinya datang belakangan pada anggaran sudah disahkan gitu padahal kan harus jalan nah karena itu kan mereka mengambil anggaran seperti kementerian kesehatan dia harus mutarlah memreposisi ini anggaran mata anggarannya tapi setelah memasuki tahun anggaran 2024 ini mereka sudah menyiapkan karena kan sudah menyesun di tahun sebelumnya nah harusnya sudah tersedia anggaran itu sudah tersedia baik untuk di kementerian sosial kementerian tenaga kerja kementerian kooperasi kemudian pendidikan agama itu PUPR PUPR ini yang paling banyak karena dia kan harus membangun infrastruktur membangun rumah membangun memorialisasi dan sebagainya ini lebih padahal dulu dia belum ada anggaran tetapi tetap harus dijalankan tapi mungkin tahun anggaran ini sudah ada nah yang jadi masalah kan setelah Desember itu tim PPH-nya sudah tidak ada karena PPH-nya ini yang memberikan mengontrol kementerian yang mengerjakan ini seharusnya tanpa dengan instruksi itu sebenarnya kementerian bisa jalan sendiri tapi karena mereka tidak mereka punya pekerjaan utama sendiri sedangkan ini pekerjaan tambahan dan informasi mereka tidak punya karena itu membutuhkan semacam ini bantuan dari tim yang memahami masalahnya dan memundur mereka juga mengendalikan pelaksanaan program ini sudah tidak ada timnya sejak Januari sampai sekarang kemungkinannya bagaimana Bang akan dibentuk lagi ada akan diperbagi waktu sebelum Wilpres itu dan di tengah jalan Wilpres itu kita mendapat kabar bahwa itu dilanjutkan kepresnya sudah sudah ada di Menseknek tinggal menunggu tanda tangan Prehiden tapi saya tidak tahu sampai sekarang kepresnya belum keluar jadi sekarang yang memonitor pelaksanaan itu ada di Deputi Tiga Benko Polukam untuk melihat proses ini nah kemarin saya mendapat ada informasi ya dan itu proses pembangunan rumah gedung itu memorialisasi itu sudah berjalan walaupun dalam proses pembangunan konstruksinya itu itu ada yang ditemukan juga tulang-tulang dan itu kemudian menjawab protes artinya itu menunjukkan memang itu dengan ditemukan tulang-menulang memang lokasi itu lokasi terjadinya kekerasan dan karena itu memang menjadi tempat yang ini tempat untuk memulai berdasarkan ya karena disitu memang terjadi kekerasan masalahnya kemarin saya juga tebak cerita dari kawan-kawan di Aceh katanya korban-korban ini kesulitan untuk giarah bang masuk ke dalam karena kan masih berbahaya masuk ke dalam oh karena ini dipagar ada berat jadi kalau jadi pasti nanti itu untuk korban untuk sekarang mungkin belum bisa diakses karena kan bahaya nanti apa yang jatuh macam-macam jadi urusan mereka juga tapi nanti kan itu untuk korban masyarakat masyarakat Aceh khususnya masyarakat Indonesia secara umum sehingga bisa jadi mungkin satu-satunya memorialisasi yang lebih terrekonstruksi dengan bagus itu hanya di rumah gedung yang lain-lain kan hanya bentuk-bentuk apa ini stupa ya seperti manajemen lapan kan ada beberapa dibuat oleh pembidikan DKI di masa Ahok itu ada di dekat Tisati ada di kuburan pengkuburan di diara Cipinang itu juga itu kecil-kecil hanya tunggu-tunggu kalau yang diajak itu cukup besar nah kemudian pertanyaan terakhir Anda tadi apakah pemerintahan ke depan itu akan melanjutkan kebijakan ini itu sangat tergantung kepada Presidennya karena kan kita kan tidak melihat dalam dalam program Presiden yang menang itu itu ada ada program yang cukup spesifik mengenai hak asasi bahwa mereka mempunyai program asasi betul ada jadi akan meningkatkan pendekatan asasi tapi tidak spesifikkan kalau Jokowi itu kan periode 1 periode 2 itu spesifik misalnya pada periode 1 itu dia menyebutkan akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1, 2, 3, 4 gitu begitu juga pada periode 2 juga sebut kan spesifik kalau ini kan umum sekali nah itu itu nanti tergantung kepada ini bagaimana Presiden itu nanti menginterpretasikan atau mempunyai rencana apa dia terhadap terhadap peristiwa ini apakah instruksi tadi dilanjutkan terus tetap dijalankan memerintahkan kebetulan melanjutkan instruksi itu atau dia menjabut instruksinya itu bisa kalau dia tidak melanjutkan kalau dia melanjutkan berarti dia harus membentuk tim untuk melaksanakan itu kepres yang kemarin mungkin akan dia teruskan itu sangat tergantung nanti kepada bagaimana sentimen umum terhadap haasasi di awal pemerintahan Presiden yang baru ini kalau sentimen hamnya itu positif pasti akan ada polosor baru yang akan dikeluarkan oleh Presiden yang baru dan itu juga sangat tergantung nanti pada siapa yang akan menjadi Menteri Hukum dan Ham kemudian kemudian siapa nanti yang menjadi Jaksa Agung siapa yang menjadi Minko Polokab itu segitiga yang sangat penting tapi saya mendapatkan satu informasi yang masih dalam bentuk ini ya diskusi diskusi kan sekarang gencar wacana untuk ada perubahan kementerian karena itu kan undang-undang kementerian sedang diajukan perubahan dengan menambah kementerian penambahan kementerian itu sebetul rupanya mengkonsolidasi kementerian-kementerian yang sudah ada sekarang kembali ke era sepuluhnya misalnya kalau pada sepuluh tahun pada sepuluh tahun Pak Jokowi itu terjadi penggabungan terhadap kementerian-kementerian yang satu jenis pekerjaan seperti KLHK dengan kehutanan di merger jadi satu nah sekarang itu dikonsolidasi dalam bentuk dipisahkan jadi kementerian-kehutanan tetap menjadi kementerian tahanan sendiri KLHK menjadi badan kembali tersendiri nah begitu juga kementerian apa namanya yang yang digabung itu dilepas menjadi menjadi satu kembali dan bahkan ada kewacangan juga untuk menghidupkan DPA Dewan Perkhidmatan Agung padahal kan Dewan Perkhidmatan Agung sudah tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Basar karena diganti oleh One Team Press di dalam Undang-Undang ini memang menjadi wacana yang ini ya termasuk misalnya dalam konteks pemisahan-pemisahan ini konsolidasi seperti itu termasuk Kementerian HAM jadi Kementerian Hukum dan HAM itu dijadikan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian HAM menjadi sendiri lagi apakah dia menjadi badan badan HAM atau Kementerian Negara Urusan HAM dan sebagainya jadi seperti itu wacana yang berkembang kita tidak tahu bagaimana nanti kalau bicara kalau bicara konsekuensinya kira-kira apa dampaknya pada proses pemulihan kalau misal Kementerian jadi dirombak betul ya mungkin begini ya kalau ada kan kalau ada institusinya kan pasti dia harus ada kerjaan mau gak mau kan dia harus memikirkan apa yang akan menjadi dua lingkup tugas misalnya kalau terjadi pemisahan misalnya Direkturat HAM itu menjadi kementerian sendiri ya tapi jangan menjadi badan kalau menjadi badan dia akan menjadi sangat teknis ya tapi dia mungkin menjadi kementerian negara kementerian negara itu kan dia tidak punya ini tidak punya fungsional di bawahnya tidak punya dinas dibawa di provinsi-provinsi dia cukup di Jakarta aja nah kementerian negara ini kan dia lebih apa ya lebih bersifat kecil tapi dia bisa melakukan apa ya melakukan upaya untuk mendorong melakukan proses negosiasi dan mendesak ya menjadi perantara lah dari kepentingan-perantingan teknis sebenarnya untuk satu perkara HAM dia akan banyak berdiskusi dengan jasa agung ke komunasan jadi peran dia itu lebih bersepat apa memberikan dorongan mengkatalisir supaya terjadi percepatan dalam penuntasan kasus-kasus HAM ini nah karena itu menurut saya bagus juga kalau ada kementerian urusan HAM ini karena itu apa namanya mau gak mau kan dia harus merencanakan apa yang harus dia kerjakan tentu saja yang dia kerjakan apa yang sekarang tersisa itu nah tapi kembali lagi itu juga sangat berpengaruh juga nanti siapa yang menjadi peteri hukum dan HAM yang kita harapkan paling tidak orang yang memiliki concern terhadap hak asas manusia dan punya ini juga passion di bidang di situ dan tentu pengetahuan sehingga dia bisa bekerjasama dengan komunasan dengan dia menjadi ano ya mengokestra perannya lebih kesana sebetulnya karena dia tidak memiliki aparat sampai ke daerah gitu itu beda dengan kementerian kementerian hukum dan HAM aja kan dia gak punya dirjen apa di provinsi itu tidak semua ada bagian hanya beberapa provinsi aja jadi dengan kata lain pemerintah nih udah mencoba untuk memfasilitasi nanti ke depannya supaya kita semua tuh eh masyarakatnya itu bisa menerima keadilan HAM dengan baik dan menerapkan HAM dengan baik dan juga mengusut hal-hal lalu yang itu ya bang ya betul menurut saya ya mungkin terlepas dari berbagai pesimisme terhadap pemerintahan yang baru ini kan apa namanya tetap harus didorong kita sebagai masyarakat sipil ini kan harus tetap mendorong pemerintah yang akan datang ini memberikan perhatian juga terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yang udah dimulai dilakukan oleh pemerintahan ini sekarang nah beberapa legasi dari pemerintahan yang belum selesai itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan ini nah kita harapkan kabinetnya memang betul-betul kabinet kerja gitu bukan kabinet bagi-bagi kekuasaan gitu kalau dia menjadi bagi-bagi kekuasaan costnya terlalu gede ya kalau jumlah kementerian 40 dan setiap kementerian ada dua menteri ya ada wamennya itu kan cost dari berokasi terlalu besar dan itu kan beban pajak juga menjadi tinggi makin nambah tapi berarti bang sebagai warga negara yang baik ceritanya nih terus gimana sih caranya kita tuh untuk memfasilitasi diri kita sendiri terutama untuk kesenjangan sejarah nih bang antara yang balik lagi ke pembuka tadi ya bang mungkin kalau yang angkatan-angkatan lama masyarakat yang angkatan lama ini udah tahu nih paham aware soal ini tapi kalau untuk teman-teman kita yang baru mengenal gitu itu gimana caranya mereka supaya mereka tetap paham isu-isu HAM ini gitu bang dan tetap ngedukung perkembangannya nanti ke depannya gitu betul jadi kan sekarang sebetulnya sekarang kan generasi baru ini ya apakah binelial atau generasi Z itu kan lebih familiar dengan alat komunikasi ya karena kan kelebihan dari angkatan baru ini kan terletak pada kemampuan dia dalam menguasai teknologi informasi nah karena itu menurut saya kepentriaan kepentriaan dia memiliki fungsi untuk memberikan penyerahan kepada masyarakat itu harus mengemas apa namanya mengemas informasi informasi yang yang mudah diterima melalui serana informasi ini jadi kalau selama ini kan informasi mengenai situasi harm ya kasus munir kasus semanggi 1 aksi kamisan itu apa itu kan dari masyarakat masyarakat kelompok-kelompok NGO yang menyediakan informasi terhadap isu-isu ini ya jadi misalnya kontras membuat web mengenai kasus semanggi apa kasus munir kemudian membuat informasi-informasi yang melalui tiktok dan seterusnya itu kan upaya masyarakat tapi upaya negara sendiri terhadap itu kan gak ada nah karena itu menurut saya kementerian-kementerian ini punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang disebut dalam konteks hak asasi ini adalah tanggung jawab dia untuk melakukan promosi pemajuan pemajuan HAM ini kan dalam bentuk memberikan informasi HAM sehingga masyarakat tercerahkan tidak lupa dengan sejarah mereka dan tidak mengulangi peristiwa yang sama ini nah karena itu menurut saya kementerian seperti kementerian pendidikan itu kan ada dirjen ininya dirjen budaya gitu ya nah itu bisa mengemas informasi-informasi yang terkait dengan HAM ini dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana kemudian kemeninfo itu menyediakan informasi ini dalam bentuk yang masif gitu sehingga masyarakat dapat belajar juga kementerian luar negeri misalnya setiap sekali mereka melakukan dialog HAM di mekanisme HAM PPB misalnya dialog melakukan pelaporan terhadap ekosok terhadap ICPPR penyiksaan dan seterusnya itu mereka juga memberikan informasi terhadap hal itu membuat apa di tiktok atau saluran informasi yang mudah yang lain jika apa generasi baru kita ini tidak hanya mengkonsumsi berita yang sifatnya hiburan gitu tapi juga yang edukatif kembali ya itu tadi kemasannya memang harus harus lebih menarik dan efektif gitu ringkas kalau baca buku kan LSAP banyak sekali buku tapi informasi itu kan butuh waktu perenungan dan tapi informasi yang sifatnya sangat kecil ya tapi orang mendapatkan informasi yang banyak meskipun disampaikan secara sedikit tapi bermakna banyak itu kan sedikit kita produk nah ini yang menurut saya yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan itu harus dimulai jangan hanya mengandalkan ini masyarakat yang terus mengadvokasi hub dan ketika masyarakat genjang mengadvokasi hub pemerintahnya marah berarti dengan kata lain pemerintah juga harus mengubah pola pikirnya terus mengubah cara komunikasinya supaya bisa ngasih informasi tentang kejadian pelanggaran ham jaman dulu tuh seperti apa ke teman-teman kita generasi baru gitu ya bang ya agar informasinya tuh gak simpang siur dan agar informasinya jelas gitu ya bang termasuk komunasinya komunas itu juga harus menyediakan informasi misalnya orang mau tahu kasus Mei gitu ya dia masuk ke webnya komunas ketik Mei 98 ada informasi basic information mengenai mengenai Mei 98 itu apa apa yang terjadi siapa yang diduga pelakunya dan apa yang apa yang sudah dilakukan begitu juga lampung misalnya klik lampung keluar informasi informasi ini yang tidak tersiap bahkan di komunas sendiri tidak ada tapi kalau mencari informasi yang lengkapnya ada datang ke pusat komunas kopi itu laporan berarti harus datang dulu ya bang oke berarti dengan kata lain pemerintah juga gak boleh gampang marah untuk penyebaran informasi nanti oh gak harusnya jangan marah jangan marah karena itu kan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan informasi mencari memperoleh dan mendapatkan informasi betul banget Pak Rasud ada lagi yang mau ditanyain kayaknya kita sudah sangat lengkap ya tadi kita sudah bicara mulai dari bagaimana peristiwa 98 latar belakangnya peristiwanya itu sendiri bagaimana dan juga peristiwa-peristiwa setelahnya yang mana kita bisa membayangkan bagaimana proses untuk kita mengungkap ini itu obstaclenya banyak sekali tidak hanya soal teknis ya tapi juga soal politik ya yang mana itu sangat bergantung pada tiga aktor tadi termasuk mungkin nanti kalau kita bicara di tahun depan boleh jadi makin sulit karena rejim yang kita yang zaman Bang Ifdal dulu lawan rasa-rasanya secara struktur akan kira-kira begitu lagi gitu khawatirnya ya Bang ya maka itu dari kita sebagai apa ya sebagai orang muda milenial tugas kita adalah mencerdaskan diri tidak perlu jadi warga negara yang baik warga negara yang membangkang juga boleh-boleh aja betul yang penting beralasan ya oke teman-teman terima kasih banyak kita sudah sampai di akhir semoga teman-teman bisa dapat daging-dagingnya dari Bang Ifdal tentunya ke depan kita mengharapkan situasi pembunuhan hak asasi manusia yang makin baik makin 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 cerah lah ya jangan sampai ya isunya dari zaman Bang Ifdal sampai jaman saya yang masih umur 20-an nih wah masih itu-itu lah itu-itu dan jangan sampai berulang sih pastinya ya iya jangan sampai berulang jangan sampai berulang iya oke oke kalau gitu terima kasih udah nyaksiin podcast ini sampai ketemu di tema-tema podcast berikutnya bye-bye terima kasih terima kasih bye-bye terima kasih bye-bye terima kasih bye-bye terima kasih